assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan kali ini kita sedang mereview angre dendrobium lineale varian blue atau dendrobium lineale blue dan bisa kita lihat ya sahabat ada dua tangkai spek dan bunganya juga salibur bunga sangat banyak atau kemeruyuk sesuai dengan namanya dendrobium lineale blue ini bunganya seperti ini ya sahabat dia berwarna ungu kebiruan dengan gradasi warna putih juga dan lidahnya berwarna biru untuk pelan ini atau angre ini ini sudah dua tahun rawatan ini terkena hujan dan panas taknemnya sudah hilang dan ini berasal dari sibling atau kultur jaringan jadi bukan janggel atau cabutan hutan untuk penyebarannya dendrobium lineale blue ini dapat ditemukan di provinsi Papua di Sulawesi juga ditemukan dan sampai ke Papua New Guinea dan untuk tumbuhnya biasanya dia hidup epipit atau menempel di pohon dan dendrobium ini sangat tahan panas ya sahabat jadi bisa kita tanam dengan sistem PSPR atau pulsun purain kelebihan dendrobium lineale blue ini sendiri bunganya sangat wangi ya sahabat terutama pada pagi sampai menjelang siang untuk sore hari dia kurang wangi atau tidak seberapa wangi kemudian untuk bunganya sangat awet dia bisa bertahan sampai dua atau tiga bulan kemudian untuk perawatannya sendiri dendrobium ini ini perawatannya itu tidak susah ya sahabat atau minim penyakit dan minim masalah jadi ini ini lumayan tahan banting untuk dendrobium ini walaupun kita tanam dengan sistem PSPR atau pulsun purain jadi untuk di koleksi sangat recommended sekali untuk pemula seperti saya dan teman-teman apalagi sekali berbunga dia bisa ramai seperti ini atau kemeruyuk padahal ini bunga pertama atau bunga perdana dia tidak segan-segan untuk mengeluarkan spek yang tangkai bunganya banyak seperti ini untuk varian dendrobium lineale ini sendiri sepengetahuan saya ada dua varian yaitu varian blue dan varian white jadi yang satunya itu yang varian white itu lebih ke arah warna putih ya sahabat sedangkan ini varian blue lebih ke arah warna keunguan atau kebiruan oke cukup sekian semoga bermanfaat bermanfaat wassalamualaikum